Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tekanan yang dilakukan orang-orang kafir kepada kaum muslimin Pada pertengahan dan akhir tahun keempat kenabian masih bersifat ringan Namun memasuki pertengahan tahun kelima, perlakuan mereka semakin keras Hal ini mendorong kaum muslimin untuk mencari tempat lain yang aman untuk menjaga agama mereka Maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian Hijrahlah rombongan pertama dari kalangan para sahabat ke negeri Habasya, yakni Etiopia Mereka berjumlah 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita Dipimpin oleh Usman bin Afan yang didampingi istrinya Yaitu Ruqayah binti Rasulullah SAW Hijrah yang mereka lakukan berlangsung dengan selamat Meskipun orang-orang kafir sempat mengejar mereka hingga ke tepi pantai Namun mereka sudah lebih dahulu berlayar ke negeri Habasya Di negeri tersebut, mereka hidup dengan aman dan mendapat perlindungan dari penguasa Habasya Pada bulan Syawal di tahun yang sama, mereka mendapat berita bahwa kaum Quraish telah masuk Islam Akhirnya mereka segera pulang ke kampung halamannya Namun ketika beberapa saat menjelang tiba di Maka Mereka baru tahu bahwa berita tersebut keliru Akhirnya sebagian mereka kembali ke Habasya dan sebagian lagi mencari perlindungan dari penduduk Maka Selain itu, kekejaman kafir Quraish terhadap kaum Muslimin semakin menjadi-jadi Rasulullah SAW kembali mengizinkan para sahabat hijrah ke Habasya untuk kedua kalinya Maka berangkatlah rombongan kedua yang berjumlah 83 orang laki-laki dan 19 perempuan menuju Habasya Orang-orang kafir Quraish sangat gusar ketika mengetahui bahwa kaum Muslimin mendapat perlindungan yang aman di negeri Habasya Maka mereka mengutus dua orang yang cerdas dan gigih Yaitu Amru bin As dan Abdullah bin Rabi'ah Sebelum mereka masuk Islam Dengan membawa aneka hadiah berharga Mereka berupaya membujuk Raja Najasyi untuk memulangkan kaum Muslimin ke suku Quraish Namun, berkat kebijakan Raja Najasyi Dan kepiawaian para sahabat yang diwakili oleh Ja'far bin Abu Talib Sebagai jurubicara mereka dalam menerangkan hakikat Islam Akhirnya upaya orang-orang musyrik tersebut gagal total Berbagai cara telah diupayakan oleh kafir Quraish untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW Namun tidak ada yang berhasil Berikutnya mereka menggunakan cara lewat paman beliau lagi Yaitu Abu Talib Berupa ancaman untuk memerangi Rasulullah SAW Karena ancaman tersebut dianggap serius Abu Talib segera mengutarakannya kepada Rasulullah SAW Melihat gejala sang paman mulai lemah dan tak kuat menanggung beban Maka dengan tegas Rasulullah mengatakan Wahai pamanku, demi Allah Seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku Dan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan perkara atau dakwah ini Sampai Allah memenangkannya atau aku hancur bersamanya Nisjaya aku tidak akan meninggalkannya Mendengar jawaban tegas seperti itu Abu Talib kembali bersemangat melindungi keponakannya Abu Talib pun berkata Pergilah wahai keponakanku Dan sampaikanlah apa yang kamu sukai Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun selama-lamanya Di lain waktu mereka kembali mendatangi Abu Talib untuk menawarkan cara lain Mereka datang membawa seorang pemuda yang gagah dan tampan Untuk diserahkan kepada Abu Talib Dan sebagai gantinya Dia harus menyerahkan Rasulullah kepada mereka untuk mereka bunuh Tentu saja tawaran yang aneh tersebut ditolak mentah-mentah oleh Abu Talib Setelah berbagai kegagalan dialami oleh kaum kafir Quraish Akhirnya sampailah mereka pada keputusan untuk membunuh Rasulullah SAW Disebutkan dalam beberapa riwayat Beberapa upaya dari tokoh-tokoh kafir Quraish untuk membunuh Rasulullah SAW Namun upaya-upaya mereka pun menemukan kegagalan pula Karena Allah SWT selalu melindungi hamba yang paling dikasihinya tersebut Di antara riwayat yang terkenal dalam hal ini Adalah upaya Abu Jahal yang hendak melemparkan batu Jika Rasulullah sedang sujud dalam sholatnya Pada hari yang telah ditentukan Sebagaimana biasa Rasulullah datang ke Kaabah untuk sholat Kemudian sebagaimana rencana semula Abu Jahal mengambil semongkah batu Lalu menghampiri Rasulullah untuk menimpakan batu tersebut ke atas kepala beliau Namun tak beberapa lama kemudian Abu Jahal kembali menemui teman-temannya dalam keadaan pucat pasi Ada apa wahai Abdul Hakam? Tanya teman-temannya keheranan Ketika aku akan melakukan rencanaku dan hampir mendekatinya Ternyata ada seekor unta yang sangat besar menghalangiku Unta tersebut sangat besar Belum pernah aku melihat unta sebesar dan seganas itu Hampir-hampir dia menerkamku Jawab Abu Jahal Di tengah suasana yang masih penuh intimidasi dan tekanan dari orang kafir Quresh terhadap ke muslimin Muncullah secerca harapan Yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu Yakni Paman Rasulullah s.a.w. pada akhir tahun ke-6 kanabian Hamzah masuk Islam setelah mendengar berita perlakuan Abu Jahal Yang telah mengeniaya Rasulullah dengan memukulkan sebuah batu ke kepala beliau Sehingga menguncurkan darah Segera saja Hamzah Yaitu laki-laki gagah dan terpandang di suku Quresh Yang saat itu baru saja pulang berburu Menemui Abu Jahal untuk menuntut balas atas perlakuan kasar tersebut Setelah berhasil menemui Abu Jahal Hamzah segera menghardiknya Wahai Abu Jahal, kamu kah yang telah menghina keponakanku Padahal aku sudah masuk agamanya Kemudian Abu Jahal dipukulnya dengan busur hingga terluka Hampir saja terjadi perkelahian masal Karena keluarga kedua belah pihak ingin ikut campur Namun Abu Jahal segera menghentikan hal tersebut Seraya mengakui bahwa dia telah bersikap buruk terhadap Rasulullah SAW Secercah cahaya yang lain juga muncul Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radiyallahu anhu Juga pada tahun ke-6 kenabian Tiga hari setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib Sebelumnya Rasulullah SAW memang pernah memohon kepada Allah SWT Agar Umar masuk Islam Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang Dari dua orang yang lebih engkau cintai Yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham Ternyata yang lebih Allah cintai dari keduanya Adalah Umar bin Khattab radiyallahu anhu Setelah Hamzah dan Umar bin Khattab radiyallahu anhu Memasuk Islam Serta jumlah kaum muslimin semakin banyak Orang kafir Quraish semakin kalangkabu Upaya mereka untuk menghalangi dakwah Rasulullah semakin kehilangan arah Salah satu bentuknya adalah upaya mereka dengan mengutus Utbah bin Rabiah menghadap Rasulullah untuk menawarkan beberapa tawaran Yang menurut mereka dapat menghentikan dakwah beliau Utbah yang dikenal dengan Abu Walid menyampaikan tawaran tersebut kepada Rasulullah Yaitu jika Rasulullah menginginkan harta yang banyak Maka mereka akan memberikan kepada beliau sehingga Rasulullah menjadi orang yang paling kaya raya diantara mereka Dan jika Rasulullah menginginkan kekuasaan Maka mereka akan menjadikan beliau penguasa diantara mereka Namun dengan syarat beliau harus menghentikan dakwahnya Setelah mendengar tawaran yang disampaikan Abu Walid hingga tuntas Rasulullah s.a.w. membaca ayat Hamim Diturunkan dari Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya Yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui Yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan Tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya Maka mereka tidak mau mendengarkan Mereka berkata Hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu suruh kami kepadanya Quran Surat Fusilan ayat 1-5 Akhirnya, Abu Walid kembali menemui kaumnya dengan membawa kegagalan Bahkan, justru dia terkagum-kagum dengan ayat-ayat yang telah dibaca oleh Rasulullah s.a.w. Sehingga kaumnya menuduh Rasulullah s.a.w. telah menyihirnya Wallahu'alam bisawab